Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Saibul Had Saya ingin memberikan pertanyaan kepada belajar komputer Nariol atau channel dari Agus Salim di Youtube Nah pertanyaan saya itu Di saat saya membuat makalah atau bekerja dalam membuat makalah tugas kuliah kendala saya tidak sedih dapetan isi Bagaimana cara agar melapikan dapetan isi agar dapetan isinya itu lapih, tidak aku ladun Nah mungkin itu saja pertanyaan saya Terima kasih kepada belajar komputer dari Nol atas membuat channel yang dapat membuat kita belajar lebih banyak lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih buat saya full ht yang sudah memberikan pertanyaannya Kali ini di sesi Q&A Tanya jawab komputer kita akan langsung bahas pertanyaannya Eh saya lupa salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar hari ini semoga kabarnya sehat dan kali ini saya akan langsung saja membahas bagaimana caranya membuat daftar isi yang katanya saya full tadi itu supaya tidak berantakan caranya gimana mungkin saya full sekarang sedang dalam tahap penyusunan skripsi ya baik untuk pembuatan konsep daftar isi kali ini saya akan menggunakan contoh skripsi seperti yang tertera dalam video berikut ini baik ya pada contoh kali ini saya menggunakan sampel skripsi setri saya nah kita coba lihat pada bagian daftar isinya teman-teman ya ini dia konsep daftar isinya nanti kita akan membuat format daftar isi seperti ini dalam halaman judul kata pengantar bab 1 bab 2 bab 3 sampai pada bab 4 nya bab 5 kesimpulan saran hingga di ujung sini ya ayo kita langsung saja buat daftar isinya pertama-tama kita mengatur dulu format dokumennya kita ctrl A untuk memblok seluruh area naskah kita lalu memilih jenis huruf yang kita gunakan biasanya kalau kita bikin skripsi itu pihak kampus sudah menentukan ya jenis huruf apa yang digunakan nomor hurufnya juga jarak spasinya ya teman-teman nah ini kalau bisa dihilangkan space after dan space before nya supaya normal dan ditentukan berapa jarak spasi yang kita pakai normalnya biasa 1,5 tapi ada juga kampus mungkin yang menetapkan penggunaan jarak spasinya itu 2 cm jangan lupa menekan ctrl J atau menklik pada tombol ini untuk mengaktifkan mode penataan text atau penataan paragraf rata kiri dan kanannya kita ketik seperti biasa ya teman-teman khusus antara daftar isi dengan di bawahnya itu kita berikan jarak 1 enter lalu kita ketik kembali nah disini adalah poin terpentingnya setelah kita mengetik satu baris dari daftar isinya kita bisa menggunakan konsep penggunaan tabulasi yang ada disini ya dan ternyata di bagian sini tabulasi ini kita bisa menggantinya dengan beberapa komponen kalau kita klik satu kali ini akan berubah menjadi center tab nah yang kita gunakan kali ini adalah right tab teman-teman tabulasi kanan setelah kita mengklik dan mengubah format tabulasi di pojokan kiri ini menjadi right tab kita cukup mengaplikasikannya di dalam ruler dengan cara mengklik satu kali lalu kita geser ke pojokan batas kanan kertasnya ya nah setelah sampai pada ujung kanan kertas seperti ini ketika kita mengarahkan mouse ke right tab itu akan muncul keterangan right tabnya ya kita boleh klik dua kali saja akan muncul kotak dialog tabsnya nah saya jelaskan dulu ya ini yang aktif sekarang adalah penataan tabulasi kanannya right dan di bagian sini ada keterangan leader leader ini adalah salah satu format bantu yang bisa memudahkan kita dalam memunculkan jarak secara otomatis apakah jarak kosong antara halaman judul ini yang sudah kita ketikan dengan halaman yang akan kita gunakan di pojokan kanan ini kalau kita mau menggunakan format titik-titik mulai dari setelah huruf L ini judul sampai ke halaman di sini atau kita bisa menggunakan format nomor dua ya ini juga ada format yang lain garis ada juga format yang underline seperti ini tapi yang umum digunakan orang itu adalah non atau yang titik-titik karena tadi format yang kita sudah lihat di video adalah format menggunakan titik-titik ini maka kita klik saja lalu pilih OK dan untuk bisa mengakses langsung ke pojokan kanan kita cukup menekan tombol tab pada keyboard satu kali langsung ke ujung kanan lalu kita masukkan secara manual juga di format itu menggunakan romawi 1 seperti ini setelah selesai enter diketik manual lagi setelah selesai langsung tab ketik lagi enter lagi tab lagi satu kali ketik lagi dan seterusnya ke bawah ya teman-teman jadi mungkin ini adalah review yang bisa kalian lihat bersama dengan piringan suara saya untuk berikutnya saya akan percepat videonya nah baik jadi saya sudah lanjutkan sampai di bagian bab 1 pendahuluan dibawahnya ada format tambahan yaitu huruf A kapital latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian ini menggunakan format numbering jadi kita bisa mengambil di bagian sini teman-teman klik tanda-tanda bawahnya satu kali lalu kita mengambil format yang sesuai dengan contoh pada skripsi yang kami pakai klik satu kali secara otomatis dia akan masuk agak ke dalam indentasinya langsung saja kita ketikkan kembang setelah itu seperti biasa tab aja satu kali ketikan halamannya enter ketik lagi tab ketikan lagi halamannya nah setelah selesai mengetik sampai komponen D di bawah sini ada bab 2 ya teman-teman jadi kita harus menghapus karena secara otomatis tadi ada huruf M yang muncul kita bisa backspace saja lalu backspace kembali sampai ke penataan indentasi kininya kemudian kita lanjutkan nah di bagian ini teman-teman karena format dari huruf A itu sudah ada maka kita cukup mengambil saja format painternya seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di video tutorial belajar komputer dari 0 kalian cukup klik saja di salah satu format yang ada di sini lalu kalian klik format painter kemudian letakkan di sini nanti yang muncul berikutnya adalah A karena dia kelanjutan dari huruf D yang sudah kita ambil formatnya cara mengganti menjadi A cukup mudah teman-teman kalian cukup klik kanan saja pada huruf E ini lalu pilih restart at E maka hurufnya akan terrestart menjadi huruf A kita lanjutkan nah di bagian ini format penomoran yang digunakan adalah nomor biasa jadi B ini harus kita hapus dengan menekan backspace kemudian kita mengambil format baru lagi di bagian numbering yang ini ya format yang digunakan klik satu kali kemudian penempatan dari nomor ini dia sejajar dengan huruf T dari kata penjauan berarti kita harus menggesernya agak ke kiri ya nah udah nah di bagian sini format yang digunakan adalah huruf B kelanjutan dari tingjauan pustaka jadi ini kita hapus aja klik pada huruf A lalu klik format penter letakkan disini tunggu sampai muncul simbol kuas ya disitu lalu kita klik satu kali dia akan langsung menyesuaikan dengan posisi kelanjutan dari huruf A yaitu B nah di bawah sini adalah bab 3 teman-teman kita hapus aja sampai koindentasi kirinya nah sudah sudah rata dengan bab 3 lanjutkan nah ini dia formatnya sejajar dengan posisi ini kita cukup klik saja yang terdekat format penter letakkan kita restart klik kanan restart at lanjutkan cukup ya ada pun kelanjutannya nanti bab 4 kemudian bab 5 daftar pustaka lampiran-lampiran daftar riwayat hidup itu tidak ada perubahan sama sekali teman-teman terutama saveful hack ya karena kita cukup mengikuti alur yang sama seperti format yang ada di bagian atas sini saya kira sudah cukup ya penjelasannya pembuatan daftar isi terima kasih buat saveful hack asal mamuju yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada komunitas belajar komputer dari nol ditunggu ya buat teman-teman yang lain yang juga mungkin punya masalah serupa atau mungkin punya masalah lain seputar aplikasi perkantoran word excel maupun powerpoint bisa langsung saja berkomentar di kolom komentar video ini atau bergabung dengan komunitasnya lewat grup facebook juga grup whatsapp serta grup telegram yang linknya tersedia pada deskripsi video tapi mohon maaf untuk grup whatsappnya sepertinya sudah full kuota jadi bagi kalian yang masih ingin bergabung kita menyediakan grup facebook serta grup telegram kalau telegram dia bisa membuat banyak demikian dari saya Agus Salimaksum sebagai pemandu komunitas belajar komputer dari nol sampai jumpa di Q&A selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati